Ada minta-minta itu yang wajib kita berikan, itu wajib kita berikan, minta yang bagaimana yang kalau tidak diberi itu akan berpengaruh dengan keselamatan nyawanya, ini wajib nih, seberapa mampu kita kita wajib, kalau kita tidak berikan pada waktu itu, ini nanti yang akan menjadi tanggungan kita nanti di hari kiamat, artinya akan mencelakakan mudorat orang itu akan mencelakakan. Artinya ini terlihat tercermin betul, ada orang-orang yang minta-minta artinya kalau tidak diberi dia masih dapat dari yang lain, kita tidak beri pada saat itu dia masih bisa dapat dari yang lain, yang seperti ini kembali kepada diri kita masing-masing, apa pandangan kita, apa masyad kita, maka tidak ada salahnya kalau kita pun juga siapkan setiap kali kita keluar dari rumah, siapkan memang niatkan untuk bersedekah dan berbagi. Karena apapun mereka, apakah mereka itu diorganisir, direkayasa dan lain sebagainya, ujungnya yang menggerakkan mereka ke kita itu siapa? Allah. Jadi kalau kita sudah paham ini, kita tidak perlu kemudian menelusuri terlalu dalam, menelusuri terlalu dalam itu urusan pemerintah lah, tanggung jawab mereka. Jika ada satu keluarga yang tidak makan di dalam satu pemerintahan, sampai kemudian ada yang mati, sampai ada yang sakit karena kemiskinan, maka semua yang berada di jajaran pemerintah itu bertanggung jawab dihadapan Allah di hari kiamat. Tidak main-main, apalagi kalau kemudian mereka berpoyak-poyak menghambur-hamburkan uang, sementara di masyarakatnya masih ada orang-orang yang kesusahan. Tinggal sekarang masalah ada kepedulian atau tidak, ini problemnya. Nah kita menyikapinya bagaimana? Sebisanya kita, kalau memang kita bisa berikan, ada uang, beri, kalau tidak, apa boleh buat. Kita tidak disalahkan kalau kita memang tidak memiliki, tapi kalau kita ada, apa salahnya? Kemudian kita berbagi, ambil sikap ini sebagai salah satu kunci supaya nanti, kalau satu saat kita minta kepada Allah, kita tidak ditolak oleh Allah. Jadi ngeliatnya seperti itu. Kita ini kan kadang-kadang ada serius betul minta, kadang-kadang tidak serius juga, main-main juga kepada Allah. Doa asal-asalan. Kan begitu. Artinya banyak hal dalam sikap kita, kadang-kadang kita juga kurang sungguh-sungguh kepada Allah. Maka dengan kita menyikapi saudara kita yang seperti itu, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah memaklumi kita. Ustaz bikin kesel dia kalau minta, ya sudah lah itu urusan dia lah. Yang penting jangan sampai keluar kata bentakan dari diri kita, jangan. Mereka yang minta itu sudah menjatuhkan martabat mereka. Jangan kemudian jatuhkan lagi martabat mereka dengan kita bentak, dengan kita hina. Sayangi mereka, kasihani mereka. Kalau kita tidak bisa memberi, setidaknya jangan kemudian kita mencela, memarahi dan mencacimaki. Itu saja, sederhana. Tapi kalau kita bisa kasih, kasih saja. Mana yang bisa kasih. Mengenai nanti ini, itu dan lain sebagainya, toh apa yang kita berikan pun juga mungkin tidak mencukupi kebutuhan dia. Tapi setidaknya kita sudah menunjukkan bahwa di hadapan Allah, kita berupaya melakukan sebisanya kita. Amin kita.